Intro Ulama sekaligus pendakwa asal Marindah Arab Saudi yang berkewarga negaraan Indonesia, Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021. Pendakwa karismatik itu meninggal dunia setelah dinyatakan baginda penyakit COVID-19, meskipun kesehatannya sempat dikabarkan membaik. Ustadz Yusuf Mansur bahkan menyatakan bahwa Syekh Ali Jaber sudah dinyatakan negatif virus corona. Syekh Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976. Di usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah mampu menghapal 30 juz Al-Quran. Bahkan di umur 13 tahun, Syekh Ali mendapat amanah untuk menjadi imam di salah satu masjid kota Madinah. Sebelum berdakwa di Indonesia, Syekh Ali Jaber menjalani pendidikan ibtidaiyah atau dasar hingga alia atau beriga atas di Madinah. Selepas dari pendidikan beriga atas, Syekh Ali Jaber melanjutkan pelajarannya dengan berguru kepada sejumlah ulama ternambah di Arab Saudi. Syekh Ali mempelajari dan mendalami ilmu tafsir kepada para ulama tersebut. Diketahui Syekh Ali Jaber mulai berdakwa di Indonesia pada tahun 2008 dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012. Syekh Ali Jaber sempat menjadi juri pada acara Hafiz Indonesia dan menjadi da'i dalam berbagai kajian di beberapa stasiun televisi nasional Indonesia. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama khasa. Syekh Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia.